Intro Mobil bus pariwisata Ratnasari yang membawa penumpang rombongan Jemaah Umrah menuju Jakarta mengalami kecelakaan. Mobil bus menabrak mobil tangki dari arah belakang di jalur B tol Cipali KM172. Bagian belakang mobil tangki mengalami rusak parah dan bagian depan mobil tersebut juga penyok. Mobil tangki air milik PT Lintas Margasdaya dengan nomor polisi B9111JK sedang melakukan penyiraman tanaman di tol Cipali. Dan kendaraan bus dengan nomor polisi B7275WAA yang dikemudikan Yuli Arianto asal Banyuas datang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setiba di tempat kejadian perkara, sopir kendaraan bus mengantuk sehingga kurang antisipasi dan menabrak truk tangki yang ada di median jalan. Sementara penumpang rombongan Jemaah Umrah sedikitnya tujuh orang mengalami luka ringan dan satu orang luka berat. Dua orang penumpang mobil tangki harus dilarikan ke rumah sakit mitra Plumbon Cirebon karena kritis. Beruntung kejadian kecelakaan tersebut tidak memakan korban jiwa. Sedangkan penumpang yang selamat melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh pihak unit lakalantas Portres Majolengka. Kendaraan bus Ratna Sari dari arah timur menuju ke barat menabrak kendaraan tanki yang maintenance atau dalam rangka menyiram tanaman khusus untuk di area tol berada di bahu jalan sebelah dalam, sebelah kanan. Kendaraan bus tersebut menabrak dari belakang kendaraan tanki sehingga tanki terjungkal ke dalam median jalan. Kemudian kendaraan bus berada di sebelah kiri jalan kilometer 172 jalur B. Jadi itu adalah rombongan jemaah yang akan berangkat umrok dari Kebumen menuju Bandara Soekarno-Hatta.